Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah hari ini kita coba melihat bagaimana molding kubah menggunakan bahan semen gersi juga nah ini teman-teman ini dia campuran setelah gersi dengan semen nah ini dikopi proses pengkopian ini berapa lapis John satu lapis jadi sekali semen langsung jadi atau ada seperti gersi tiga lapis ini dua ya pertama air semen yang licin ya baru ditimpa lagi ya dengan serat gersi yang padat ini ya Oke ini sudah lapisan keberapa yang pertama setelah yang licin setelah kering ini ditimpa sekali lagi-lagi setelah itu baru dibuat tatakan ini ya kaki ya Oke ini dia kalau sudah semua di jadi nanti dibuat tatakan dari kayu nah ini gunanya untuk menyatukan jadi waktu dibuka itu langsung dengan kakinya nah ini sebelumnya seperti ini nah ini setelah diminyakin ini masih ada kali efek-efek minyak masih supaya tidak lengket kayu-kayunya juga ini setelah itu baru dibuat di semen sedang diratakan nah ketika sudah kita coba lihat bagaimana proses sudah selesai nah ini ini workshop kita dari area molding kita mencoba ke posisi produksi ini manual ya kenapa Oh boleh nah ini proses manual setelah display tadi karena mati lampu kita kita coba manual jadi memang gersi harus padat ya jadi selain dikuas ada jurus-jurus sopulidi ya dan ada juga roda nah ini dia roda ini yang sangat berpengaruh teman-teman ini adalah wajib jadi roda dari besi memadatkan biar kenceng semangat ya kalau pun jatuh dari lantai tiga tetap kuat dia ya ya tak kokoh ini seratnya nah ini tadi oh ini tanpa motif jadi biar sih tadi nggak jadi moldingnya seperti ini mungkin teman-teman juga bisa lihat yang lain ada juga yang memakai bahan fiber ini masuk YouTube ya ya harus senyum ya biar nampak bahagia kita kan ya orang apa karena kepenak ini ada proses lainnya nah ini dia teman-teman setelah diproduksi hasilnya seperti yang di bawah matahari itu ya dikeringkan sana ya baik teman-teman semua terus ikuti channel Guntumara jangan segan-segan untuk men-share dan belum subscribe tekan terus loncengnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh